Hai ketemu lagi dan saya Isan, kali ini kita akan membahas mengenai seberapa penting nama domain bagi SEO atau pertanyaan keduanya apakah nama domain termasuk Google Ranked Factors seperti yang kita tahu Sundar Pichai pada saat sidang senat di Amerika sana dulu Sundar Pichai menjelaskan bahwa Ranked Factors Google itu jumlahnya kira-kira 200an di list yang sudah kami list sih jumlahnya kira-kira 206 nah apakah nama domain bagian dari Ranked Factors atau Ranked Signal atau Google Ranked Signal pertama datang dari MedCard di tahun 2019 MedCard sebenarnya sudah mengakui bahwa nama domain itu nama domain ini misalkan nama domain yang sesuai dengan keyword misalkan kalau teman-teman punya domain yang namanya makanan kucing kemudian teman-teman ingin memenangkan keyword nama kucing maka nama domain tadi itu akan masuk sebagai Ranked Factors jadi kemungkinan atau probabilitas teman-teman untuk berada di page one atau dengan ranking yang sangat bagus di Google itu sangat tinggi atau akan makin tinggi karena nama domainnya itu sekali lagi jadi Ranked Factors tapi ini di tahun 2011 ya kemudian setahun kemudian di tahun 2012 MedCard membuat claims itu minor withers report small upcoming Google also change will reduce low quality exact match domain jadi maksudnya exact match domain itu yang tadi makanan kucing jadi contohnya itu masih tetap bagian dari signal tapi hanya saja bobotnya dikurangi to reduce the low quality jadi artinya kalau dia quality-nya itu rendah misalkan di kepanjangan 3 kata atau diulangi berkali-kali makanan kucing-makanan kucing itu kualitasnya rendah nah itu akan direduksi tapi artinya nama domain tadi itu masih tetap sebagai Ranked Factors kalau nama domainnya bagus let's say makanan kucing saja tentu itu akan lebih baik daripada makanan kucing sehat misalkan atau makanan kucing bla 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 gitu oke ini di tahun 2012 sekarang ini John Muller di tahun 2020 itu mengeluarkan claims via Google Webmaster ya di Youtubenya termasuk di Twitter juga dia pernah menjelaskan saya ingat betul dia pernah menjelaskan disitu keyword in domain names no longer play rules in determining search engine research so keywords di domain names itu atau nama keywords yang kita punya di nama domain itu bukan lagi jadi Ranked Factors dan Google Signal jadi sudah tidak penting lagi bagi SEO so dampaknya bagi SEO itu sudah tidak ada artinya maksud saya tidak ada ini sebagai Ranked Factors ya dia sudah keluar dari Ranked Factors ini yang dibuat pernyataan yang dibuat oleh John Muller di tahun 2020 jadi sejak 2020 nama domain itu sudah bawakan lagi jadi Ranked Signal atau Ranked Factors nya Google jadi sudah kita keluarkan kalau tadinya dia bagian dari 200 sekian Google Signal atau Google Ranked Factors tadi itu sekarang dia sudah tidak lagi berada di 200 sekian tadi itu di tahun 2020 tentu ini 2 tahun yang lalu ya kira-kira pertanyaan keduanya apakah nama domain itu penting? oke jawaban saya sebenarnya ini opini saya sekali lagi bukan datang dari Google tapi opini saya jawaban saya adalah nama domain itu tetap penting tapi tentu bukan aspeknya bukan aspek search engine optimizing lagi tapi aspeknya itu adalah aspek brand so penting sekali untuk nama brand semakin bagus nama domain kita maka akan semakin mudah diingat oleh user nah dengan demikian maka probabilitas kita untuk mendapatkan tripek itu akan makin tinggi tentu ketika orang browsing di search engine dia mengetik keyword tertentu kemudian dia melihat nama domain yang tidak asing di kepalanya tentu probabilitasnya untuk di klik makin tinggi atau CTR nya itu akan makin tinggi nomor 1 nomor 2 orang akan mengetik di browsernya dia langsung dia ingin mencari sesuatu misalkan kita punya tips melawat kucing misalkan kucing.com namanya kemudian orang akan langsung kucing.com karena dia ingat di kepala jadi semakin baik semakin bagus nama domain itu akan semakin bermanfaat tapi aspeknya aspek brand ingat sudah keluar dari google ring factor sekarang aspeknya adalah aspek brand atau branding itu saja untuk pertemuan kali ini sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye